Satpo PP Kabupaten Tangerang melakukan penyegelan terhadap aktivitas pengerukan di sebuah proyek perumahan panorama sepatan Kabupaten Tangerang. Penyegelan dilakukan karena diduga aktivitas pengerukan tanah dilakukan secara ilegal. Penyegelan dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat yang merasa terganggu dengan aktivitas tersebut. Warga juga meminta akses jalan menuju pemukiman warga tersebut segera diperbaiki oleh pengembang. Pihak Satpo PP berencana juga akan memanggil pihak pengembang agar permasalahan tersebut bisa cepat diselesaikan. Banyaknya kendaraan truk pengangkut tanah yang melintas sangat dikeluhkan oleh warga. Selain kondisi jalan yang menjadi rusak, warga juga mengeluhkan banyak debu yang berterbangan dan bisa mengganggu kesehatan mereka. Untuk akses mobilisasi material urukan tanah dan secara aturan kita sudah... Warga juga mengeluhkan ketersediaan air bersih di komplek tempat tinggal mereka. Sebelumnya warga sudah berinisiatif mengeluarkan uang sebesar 1,2 juta rupiah kepada pengembang untuk melakukan instalasi jaringan air bersih, namun nyatanya sampai saat ini belum direalisasikan. Aril Maranus dan Tafik Saleh melaporkan dari Kabupaten Tagrang.